Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun meninggal dunia di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Jalan Pramuka, RT 003 RW 001, Grogol, Limokota Depok, pada Senin, 13 Februari 2023. Identitas lansia tersebut bernama Minan, yang dikenal warga sekitar sebagai orang dengan gangguan jiwa. Mulanya, adik Minan, Minah, mengaku mendapatkan kabar kakaknya meninggal dari tetangganya. Ada orang ngasih tahu Minan meninggal, mana jadi tontonan orang di pom bensin, kata Minah kepada wartawan, Senin malam. Setelahnya, pihak keluarga dan tetangga mengebumikan jenazah Minan ke tempat pemakaman umum di kawasan Grogol, Depok. Sepulangnya dari pemakaman, Minah beserta keluarga dan tetangganya dikejutkan dengan temuan uang kertas dan logam di dalam tas Minan. Setelah almarhum dikubur, tas itu dibuka ramai-ramai. Masya Allah duit banyak banget, yang bantuin ngitung juga banyak banget, kata Minah. Di dalam tas itu terdapat uang kertas pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dan uang logam pecahan Rp 500 hingga Rp 1.000, dalam jumlah yang banyak. Uang itu kemudian dihitung beramai-ramai oleh keluarga dan tetangga. Butuh waktu berjam-jam untuk menghitung seluruh uang tersebut. Total uang kertasnya sekitar Rp 100.000.000. Masih ada itu yang receh logam dihitung sekitar Rp 600.000, kata dia. Rencananya, uang seratusan juta tersebut bakal digunakan untuk biaya pengajian hingga disedekahkan ke yatim piatu. Buat pengajian sampai tujuh hari, terus empat puluh hari, terus mau berkurban atas nama dia sama mau bikin makam, ujar Minah. Kalau ada lebih, sisanya saya mau zakatin ke anak yatim piatu, sama sumbangin ke masjid, karena itu buat dia nanti di akhirat. Saya emaha ikhlas dunia akhirat, sambung dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!